Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys di video kali ini gue mau kasih tutorial tentang gimana caranya melepas atau mengganti lampu rem mobil ya mobil Xenia atau Fansa yang yang pertama kita buka dulu nih baut dua biji ini nih ya udah kebuka ya bautnya udah dilepas terus gua disini pakai pisau ya karena gua nggak punya obeng min ya untuk mencongkel lampu remnya ya sama kita congkel dulu nih yang bagian bawah biar agak renggang dikit dari bawah terus kita ke atas kita ke atas kita congkel sampai pengkaitnya itu lepas kayak gini nih klok kayak kan eh nah udah klok gitu udah kebuka gitu kita tinggal tarik aja nih bagian lampu remnya kita tarik aja nah lepas ya Oke seperti itu ya cara ngelepasnya ya terus kita ganti bohlamnya bohlam lampu rem gue udah udah nggak nyala ya tinggal diputer aja tinggal diputer ke kiri nah bohlamnya udah dicopet ya udah udah pelepas ya cara lepasnya lagi nih bolanya puter ke kiri sambil ditekan ya ditekan terus puter ke kiri nah nih contoh bohlam yang udah mati ya jadi kacanya itu ada kayak gelap gitu kayak angus tuh gelap ya nah ini bohlam baru yang masih bening kacanya juga nih nah sekarang kita pasangnya dengan cara masukin ada petil itu masukin tekan puter ke kanan oke nah sekarang kita masukin ke rumahnya sama dia udah ada penjolannya tinggal puter ke kanan masukin puter ke kanan untuk kuncinya nah disini pengait bawahnya ini ini seperti ini ya pengaitnya ya yang nempel ke bodi sama yang nempel di lampunya jadi yang di lampunya itu harus masuk ke pengait yang di bodi terus ini yang bagian atasnya ada lubang itu nah ini ada ini yang bulat ini harus masuk ke cantelan yang bulat tadi tuh ya untuk pasangnya ya jadi jangan salah itu bisa patah kalau enggak pas aku dipaksa cara pasangnya kita tinggal pasin aja pengait-pengait yang yang tadi yang dibawa sama yang di atas kita masukin dulu tuh udah kita lihat kira-kira pas tinggal kita dorong aja caranya kalau ini udah kira-kira pas nih bagian atas bagian bawahnya kita kira-kira pas tinggal kita dorong aja sampai klik gitu dia deh saling mengunci deh nah masangnya tinggal gitu doang tinggal dorong kalau udah pas di pengaitnya terus selanjutnya kita pasang orang deh tuh baut yang dua biji tadi yang kita lepas kita tinggal kencangin aja ya oke sekian dulu ya dari gue ya semoga video ini bisa bermanfaat ya buat temen-temen jangan lupa ya klik like subscribe dan komen loncengnya supaya gue lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat baik hai hai Terima kasih telah menonton